Warga jalan Siwalankerto Timur Gang 5, Surabaya siang tadi digegerkan dengan ditemukannya salah seorang penghuni kos bernama Ernawati Gunawan, 26 tahun asal Solo, Jawa Tengah, tewas di dalam kamar kosnya. Tewasnya janda satu orang anak ini pertama kali ditemukan oleh anaknya sendiri, Kevin Eko Febrianto, 10 tahun. Saat itu Kevin yang baru bangun tidur karena mendengar suara bunyi handphone. Namun bermaksud ingin membangunkan ibunya, rupanya sudah mendapati orang tuanya tidak bernyawa berada di atas lantai dengan kondisi terlentang. Di sini sama Mama aja? Iya. Tinggal sama Mama aja? Sama Akong. Oh, sama Akong. Polisi yang mendapati laporan langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah TKP. Dari hasil olah TKP, tim identifikasi Polresa Besurabaya diduga tewasnya korban lantaran mengalami sakit. Selain itu juga korban memiliki riwayat sakit teroid dan jantung. Ibu Ernawati ini sakit, tapi kita lama, sekitar sudah satu tahun sakit. Tapi dalam, dan tiba-tiba tadi malam tidur sama anaknya, jam 6 pagi, anak sutamun, bangunkan mamanya, jangan ada resmiannya, ada rumahnya. Setelah menjalani olah TKP, jenazah korban langsung dibawa menuju kamar mayat rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya.